Bagi yang merayakan, hari Natal membawa kesan yang amat dalam. Seperti saat masih kanak-kanak, tak pernah ketinggalan dalam perayaan Natal bersama dengan keluarga. Selain banyaknya kado yang diterima dari orang tua, saat masih kanak-kanak kita juga ingin bertemu dengan sinterkelas. Namun begitu beranjak dewasa, kita lebih bisa mendalami makna Natal yang sesungguhnya. Kita juga tidak lagi berharap akan mendapatkan banyak kado seperti dulu, tapi lebih berbagi kebahagiaan dengan sesama. Namun perayaan Natal di pedalaman memang cukup berbeda dengan perayaan Natal di kota-kota besar. Perayaan Natal di pedalaman jauh dari kesan mewah dan kado yang bertaburan. Meski dengan segala kesederhanaan dan minimnya fasilitas, masyarakat di pedalaman, khususnya anak-anak, mereka masih bisa meraihkan Natal dengan penuh sukacita. Karena pada dasarnya, anak-anak ini memang memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Di momen Natal ini, kita akan melihat anak-anak pedalaman yang di mana dalam keterbatasan, tidak membuat mereka putus asa untuk menggapai impian. Terima kasih telah menonton! Hidup adalah perjuangan. Pepatah klasik yang tak asing lagi didengar. Perjuangan melahirkan banyak cerita yang menggores banyak makna, entah itu menyenangkan ataupun sebaliknya. Hal ini tercermin pada diri seorang bocah kecil yang lahir di sebuah kampung di pelosok Sumba Timur. Krisnandar Umbu Herman adalah nama bocah itu. Bocah laki-laki berbadan kurus ini lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya bernama Alex Hiwal dan ibunya bernama Hutar Lewa Bambang. Kedua orang tuanya berprofesi sebagai petani ladang. Anak ini sering disapa guru oleh teman-temannya dan masyarakat sekitar. Guru merupakan anak kesembilan dari sebelas bersaudara yang lahir pada tanggal 17 Januari 2012 di sebuah desa pelosok yang jauh dari keramaian kota. Dari kecil, guru sudah terbiasa hidup dalam kesederhanan dan keterbatasan. Ayah dan ibunya selalu berjuang keras membanting tulang dan menghidupi ke sebelah sebuah hati mereka. Sejak dirinya berusia 6 tahun, guru terpaksa harus meninggalkan kedua orang tua serta saudara dan saudarinya agar dirinya bisa mengecap pendidikan di bangku sekolah. Hal ini disebabkan oleh kedua orang tuanya tidak sanggup membiayai guru agar bisa sekolah dengan alasan keadaan ekonomi yang sangat terbatas. Saat ini, guru tinggal di mes sekolah bersama kepala sekolah. Guru merupakan anak yang rajin. Di rumah, guru selalu membantu pekerjaan rumah yang ada, seperti mengambil air, memberi makan ternak, dan mengembalakan kambing. Dan di sore hari, guru selalu menyempatkan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah yang dibimbing oleh guru dari YSN Tangan Pengharapan. Saat ini, guru bersekolah di SD Lendeha yang merupakan sekolah adopsi Yayasan Tangan Pengharapan, yakni FLC Lendeha. Krisnandar Umbu Herman atau sering bisa Pak Guru, merupakan salah satu anak bimbingan di FLC Lendeha. Guru saat ini berada di kelas 4 SD. Pak Guru adalah salah satu murid yang cukup menonjol dalam pelajaran matematika. Dia pandai dalam menghitung dan juga perkalian. Guru saat ini dia tinggal bersama kepala sekolah SD Lendeha di mes sekolah, karena rumahnya guru sangat jauh dari sekolah. Di rumah, guru juga merupakan anak yang rajin. Dia selalu membantu setiap pekerjaan di rumah. Baik itu mengangkat air, memberi makan hewan, maupun mengembalakan kambing-kambing. Namanya guru, tapi dia tidak memiliki cita-cita menjadi guru, melainkan ingin menjadi brimob. Semoga guru dapat meraih cita-citanya yang menjadi brimob. Di sekolah, guru dikenal sebagai anak yang periang dan pintar. Sejak dirinya dibimbing, belajar bersama guru dari Yayasan Tangan Pengharapan, kemampuannya dalam membaca, menulis, dan berhitung semakin membaik di setiap harinya. Bahkan dirinya juga sudah bisa menghapalkan perkalian. Terlahir dari keluarga sederhana membuat guru termotivasi untuk terus berjuang demi merubah nasibnya di masa yang akan datang. Dia adalah siswa yang bertanggung jawab dan pekerja keras, baik di sekolah maupun di rumahnya. Dia sangat menyukai mata pelajaran matematika. Dia juga suka membaca buku. Guru bercita-cita ingin menjadi seorang brimob. Semangat hidup serta perjuangan guru agar bisa sekolah telah dia pertahankan sampai saat ini. Semoga di kelas 5 dan 6 nanti guru akan terus bersemangat dalam belajar hingga cita-citanya dapat tercapai. Memang pendidikan laksana sinar yang selalu dibutuhkan untuk menerangi setiap perjalanan hidup manusia. Namun jika sinar itu mulai redup, tentu setiap proses perjalanan akan terhambat. Hal ini adalah cermin pendidikan yang dirasakan anak-anak di pedalaman. Dituntut belajar mengikuti pola pembelajaran anak-anak kota dengan segala keterbatasan dan fasilitas yang tidak mendukung. Tentu sangat menghabat perkembangan anak-anak di pedalaman. Jendri Manggang Konda Atau biasa disapa Jendri oleh teman-temannya. Anak yang lahir pada tanggal 16 Juli 2013 silam di sebuah kampung terpencil yang bernama Kajilu. Jendri merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan keluarga Lamu Landu Amah dan Kori Hapu Awang. Keluarga Jendri sangat sederhana. Kedua orang tuanya berprofesi sebagai petani. Saat ini Jendri duduk di bangku kelas tiga di sekolah dasar negeri Endata. Tepatnya di desa persiapan Pak Lindi Tanabara, kecamatan Kanantang, Kabupaten Sumba Timur. Sewaktu di kelas satu dan dua, Jendri adalah salah satu siswa yang rajin ke sekolah untuk belajar bersama dengan teman-temannya. Dirinya sangat lamban dalam memahami setiap pelajaran yang diajarkan. Akan tetapi karena berkat bimbingan dari guru tangan pengharapan dan semangat belajar yang tinggi, membuat kemampuan dalam memahami pelajaran berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Saat ini, Dirinya sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung dengan sangat baik. Terlebih khusus dalam pelajaran matematika. Dia juga mempunyai kebiasaan memungut sampah di alaman sekolah dan membuangnya di tempat sampah. Seberkas cahaya hadir melalui tangan pengharapan yang telah mengirimkan tenaga pendidik yang selalu berjuang untuk mengajar anak-anak pedalaman dengan penuh kesabaran di tengah keterbatasan. Membuat Jenri dan teman-temannya sangat senang dan bersyukur walaupun dalam keterbatasan dan fasilitas belajar yang tidak mendukung. Mereka masih dapat mengenyap pendidikan walaupun tidak sebanding dengan pendidikan di kota yang penuh dengan fasilitas pendukung. Jarak yang cukup jauh dari rumah menuju sekolah bukan menjadi penghalang bagi Jenri untuk tidak pergi ke sekolah. Tanpa alas kaki, dirinya harus berjalan kaki kurang lebih 2 km setiap harinya untuk bisa sampai ke sekolah. Panas matahari yang menyengat, kerikil yang tajam yang menikam telapak kaki kecilnya, serta jalanan berlumpur jika di musim hujan sudah menjadi bagian cerita kisah hidupnya demi menggapai masa depannya. Jenri juga adalah anak yang rajin membantu kedua orang tuanya, seperti mencari kayu bakar, membersihkan rumah, menjemur kemiri, mencuci piring, dan masih banyak lagi pekerjaan rumah lainnya yang dia kerjakan. Nama saya Jenri, saya kelas 3, saya suka belajar matematika, saya ingin jadi bupat. Anak ini memiliki mimpi untuk menjadi seorang bupati. Dia ingin memperbaiki jalan di kampungnya yang merupakan salah satu fasilitas pendukung pendidikan di daerah pedalaman. Mari sama-sama kita dukung mimpi Jenri, agar dari langkah kaki kecilnya bisa meraih harapan besarnya di kemudian hari. Perkenalkan nama saya Rini Nafi, saya biasa dipanggil Rini. Alasan saya mau jadi guru pedalaman, karena menurut saya ketika menjadi guru pedalaman, kita tidak hanya kerja sekedar untuk mendapatkan upah, tapi di sini kita juga berkontribusi langsung untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, khususnya anak-anak di pedalaman. Alhamdulillah, menurut saya sendiri ketika saya datang, mendapat masyarakat mengenai kedatangan guru yayasan di desa. Masyarakat sangat antusiasi, masyarakat senang sekali karena yayasan dan pengharapan mulai menyiring guru untuk membantu mendidik anak-anak di desa. Dan selain itu, masyarakat juga senang karena yayasan tidak hanya penyakit guru, tapi tidak bahkan bantuan yang lainnya bagi anak-anak mereka. Kondisi anak-anak sebelum dan sesudah ada yayasan, kehadirannya sangat berampak. Berampak sih. Dimana menurut saya sendiri ketika saya datang, anak-anak kayak lebih semangat sih belajar, karena kita sendiri datang bukan belajar kayak grup sekolah atau beberapa tapi disini kami benar-benar mengajar yang lebih dekat sama anak-anak. Dan untuk anak-anak sendiri pengampuan mereka juga semakin meningkat sih dari yang belum bisa baca, dari yang belum mengenal huruf yang belum mengenal huruf yang belum bisa belajar. Dan berharap sih semakin meningkat. Menikmati perjalanan hidup Sejatinya hidup itu memang harus dinikmati. Terkadang susah, terkadang senang, semua harus berjalan siri berganti. Banyak hal berharga yang guru-guru tangan pengharapan pelajari setelah melewati berbagai proses di pedalaman. Mereka ditugaskan oleh yayasan tangan pengharapan untuk membantu dan menolong anak-anak di pedalaman-pedalaman salah satunya Kabupaten Sumba Barat NTT. Hidup tanpa listrik dan sinyal ponsel bukan lagi menjadi hal yang menyulitkan mereka untuk tetap konsisten mengabdi dengan semangat yang sudah mereka bangun dari awal tiba di tempat ini sampai saat ini. Sampai momen Natal ini yayasan tangan pengharapan selalu berharap bahwa kehadirannya di pedalaman-pedalaman yang ada di Indonesia bisa membawa sebuah perubahan besar bagi anak-anak di sana meski mereka tinggal di pedalaman namun mereka punya kesempatan yang sama untuk melewati proses belajar seperti anak-anak yang bersekolah di kota semoga semoga mereka menjadi anak-anak yang membanggakan keluarga kampung halaman dan bahkan Indonesia seperti lilin yang membawa terang di tengah kegelapan mari menjadi pembawa terang bagi mereka anak-anak pedalaman membawa harapan bagi pendidikan terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey mencari yang terlupakan sampai selesai setelus hati mengucapkan terima kasih untuk dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan di rakyat Indonesia bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pemberian makanan bergisi dan pendidikan berkualitas bagi 6.000 anak pedalaman di 84 titik di seluruh Indonesia Anda dapat menyalurkan bantuan dan kasih Anda lewat promo rekening di layar kaca Anda mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati